Bangau Sakti Jilid 34. Tetapi ketika semua orang sudah melalui jembatan gantung tersebut, dengan toyangnya ia memukul putus satu tambang besar dari jembatan gantung itu, sehingga jembatan tersebut segera hilang keseimbangannya menggelantung miring di atas jurang yang dalam dan berbahaya itu. Semua menatap Soe Penghai, mereka tak mengerti maksud daripada pemimpin besar Partai Tian Leong itu. Lalu sambil tertawa gelak-gelak Soe Penghai berkata, suaranya keras, sebetulnya aku si tua bangka ini bermaksud menjerumuskan kalian ke dalam jurang yang dalam itu. Di pihak kami, hanya aku dan delapan jago-jago silatku yang bersama-sama akan tewas. Di pihak lawan semuanya akan tewas, tetapi, tanda petik, justru pada saat itu terdengar suara ledakan-ledakan yang nyaring dari dalam jurang, disusul oleh suara ementuhnya tanah dataran tinggi Tuan Hunya di seberang mereka. Tertampaklah pemandangan yang mengerikan hampir semua Tuan Hunya itu ambruk wajahnya semua jago-jago silat dari kesembilan partai menjadi pucat pasti membayangkan nasib mereka jika mereka tidak dapat lari keluar dari Tuan Hunya itu dengan jalan melalui jembatan gantung. Tian Hang Tai Su memejamkan kedua matanya dan bersembiang, on me too hot. Tuhan yang mahasat telah melindungi kita jelalu dengan berpaling kepada Soe Penghek. Ia menanyai Soe Chong Piao perangkap ini mungkin Chong Piao telah merencanakan dengan teliti, banyak tenaga dan pikiran telah dicurahkan untuk melaksanakannya. Tanda petik. Betul. Aku telah membuat persiapan selama sepuluh tahun? M. jawab Soe Penghek sambil tertawa, tetapi jerih. Payahku itu telah hancur lebur karena pikiranku yang tiba-tiba berubah. Lalu ia menundukkan kepalanya seolah-olah. Merasa sangat menyesal. Soe Chong Piao menghibur Tian Hang Tai Su. Pikiran yang mulia dan yang tiba-tiba datangnya itu pasti akan memperoleh pembalasan yang baik. Chong Piao tak usah menyesali. Dengan wajah yang hidmat, Soe Penghai berkata dengan suara yang keras sekali, Kalian diminta beristirahat sejenak, aku ada sedikit omongan, dan minta kalian memperhatikan. Suaranya yang nyaring itu menarik perhatian semua orang yang baru saja pulih semangatnya memikiri nasib mereka jika mereka mati konyol tertimbun tanah di Tuan Hunia. Karena ledakan-ledakan di bawah jurang, segera suasana menjadi sunyi senyap, semua perhatian dicurahkan kepada Soe Penghai yang berdiri sambil mengusap-usap janggutnya yang panjang. Dengan sikap seorang pemimpin besar, Soe Penghai berkata, suaranya keras, Aku si tua bangka ini sebetulnya bermaksud buruk, karena aku bermaksud mengubur kalian di dalam jurang yang dalam ini setelah aku ledakan Tuan Hunia yang segera ambruk menguruk kalian hidup-hidup, Tetapi pedang dari pahlawan wanita itu, ia menunjuk li ceng leun. Telah membuka matu dan hatiku, ilmu silat pedangnya membuat aku kagum, dan watak serta budi kasihnya mengharukan hatiku. Ia menundukan kepala melihat, bajunya yang sudah tergores ujung pedang, ia pasti terbunuh jika gadis itu menusuk lagi, ia mengangkat kepalanya, dan sambil menunjuk li ceng leun ia berkata, Jika Shio Chia itu menusuk lagi, aku pasti akan terluka atau terbunuh mati. Semua perhatian kini beralih kepada li ceng leun yang menundukan kepalanya merasa malu menerima pujian dari seorang pemimpin partai yang terkenal. B.E. Kun Bu juga menatap gadis itu dengan perasaan heran terampur kegum ia tak menduga jika sumuinya dapat menaklukan seorang jago silat kelas wahid serupa Soe Peng Hai. Sengbok Tot yang dari partai Ceng Xia lalu berbisik kepada ketiga pemimpin partai Kun Lun, Kiong Hie, Kiong Hie, selamat. Selamat, jika partai Kun Lun mempunyai murid-murid sedemikian, mungkin 20 tahun lagi, partai Kun Lun akan menjadi pemimpin dari semua partai silat di kolong langit. Partai silat Kun Lun memimpin jalan keluar. Tong Leng Tojin hanya tersenyum, ia tidak menyahut kemudian terdengar suaranya Soe Peng Hai Yang. Seperti guntur bunyinya, di samping tanah dataran tinggi Tuan Hun ia itu, di daerah seluas 10 li persegi masih terdapat banyak perangkap-perangkap yang kalian harus lalui. Ia berhenti sejenak, lalu meneruskan muai saat ini. Kalian dapat menggunakan segala senjata rahasia yang kalian punyai. Lalu ia mengangkat toyanya memberi isyarat kepada orang-orangnya. Sekejap saja semua orang-orang dari partai Tian Leong telah berlalu dari tempat tersebut dan turun ke dalam lembah. Yang ketinggalan hanya Soe Peng Hai sendiri. Para jago silat dari kesembilan partai segera mengurung Soe Peng Hai dengan senjata di tangan, tetapi Soe Peng Hai tetap bersikap tenang. Untuk keluar ia hari sini hanya ada tiga jalan yang terdapat di lembah ilu, yang penuh dengan perangkap-perangkap. Kalian tak dapat keluar dengan mengambil jalan lain, karena lembah tersebut dilingkungi oleh jurang-jurang yang dalam. Kalian harus hadapi perangkap-perangkap dan bertempur dengan orang-orangku untuk dapat keluar dari tuan hunia ini. Ia mengakhiri kata-katanya dengan memutar-mutarkan toyanya. Siapakah yang berani sambuti jari saktikan Go Ancitku katanya, menantang. Para jago silat yang telah menyaksikan dengan metu kepala sendiri kelihayankan Go Ancit itu segera mundur beberapa tindak, tetapi Tong Ling Tojin ketika menampak Soe Peng Hai hendak berlalu, segera maju menghalau. Sambil tertawa Soe Peng Hai menggunakan ilmu meringankan tubuh Pepo Tengkong, delapan langkah melonjak ke angkasa, secepat kilat meloncat melewati atas kepalanya Tong Ling Tojin. Tong Ling Tojin membenta dan mengejar dengan jurus cuan intu guat atau metalui awan memetik bulan, ia menusuk Soe Peng Hai dari belakang. Soe Peng Hai berbalik dan dengan toyanya menangkis tusukan lawannya, Tong Ling Tojin tarik pulang pedangnya untuk terus menyerang dengan tusukannya pua, Soe Peng Hai masih dapat menangkisnya dengan jurus tuici yang kuat guat atau membuka jendela melihat bulan, toyanya yang baru menangkis tusukan pertama secepat kilat mengempelang pedang lawannya sambil meloncat turun ke lembah dan berlari masuk ke semak melukar. Song Bok Tojin segera mengejar dengan pedang terhunus, tetapi Tian Hang Tai Su menjegahnya. Tai Su ada petunjuk apakah tanya Song Bok Tojin yang telah berhenti mengejar. Maksud dari partai Tian Liong busuk sekali Mi Rokat telah merencanakan selama 10 tahun untuk membasmi ke sembilan partai lain. Kita baru saja luput dari kemusnahan di tanah dataran tinggi Tuan Hunya tadi aku yakin bahwa perangkap-perangkap di dalam lembah itu sangat berbahaya jika kita bertindak tanpa perhitungan kata Tian Hang Tai Su memperingatkan. Tetapi kita semua sudah berada di daerah ini kita harus bersatu padu untuk bertempur melawan orang-orangnya partai Tian Liong. Meskipun di tiap-tiap langkah ada perangkap, kita pun harus tidak gentar untuk menggempurnya kata Song Bok Tojin. Betul. Kita lebih suka hancur lebur daripada diperhina oleh orang-orang dari partai Tian Liong menyambungi Tio Cheng Tai Su dari partai NGO BL. Tadi Soe Peng Hai telah mengatakan atau mengancam kata Tian Hang Tai Su bahwa untuk kita keluar dari sini hanya ada tiga jalan yang tidak mudah dilalui sudah dapat diduga mereka akan membokong kita di ketiga jalan keluar itu jika kita segera menerobosnya tanpa perhitungan kita tentu akan terjebak ke dalam perangkap mereka, ada kemungkinan akan hilang jiwa pula. Sekarang kita harus merundingkan soal mencari jalan keluar demi kepentingan dan keselamatan kita semua. Aku sependapat dengan usul Tai Su, kata Tong Leng Tojin. Tian Hang Tai Su mengawasi para jago silat yang berdiri di sekitarnya, Tian Hang Tai Su berkata. Kali ini pertempuran tak dapat dilakukan lagi kita pun tidak perlu berlaku sungkan-sungkan pula, aku yang telah dipilih sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas keselamatan kalian, tetapi jika di antara kalian ada yang mempunyai pikiran atau pendapat yang baik untuk mengatasi bahaya yang mengancam kita semua, aku bersedia menerimanya. Tanda petik. Belum lagi Tian Hang Tai Su selesai bicara, terdengar seruan-seruan dari beberapa jago-jago silat katanya. Kami semua menghormati Tai Su, kami akan mentaati perintah Tai Su, kami serahkan Tai Su yang memimpin dan mengaturnya, silahkan Tai Su berikan petunjuk-petunjuk. Tian Hang Tai Su tersenyum. Baiklah, katanya, sekarang aku minta agar ketiga pemimpin Partai Kunlun dan murid-muridnya bertugas sebagai pelopor jika di depan ada sesuatu yang mencurigakan Sam Weiyeh hendaknya berhati-hati dan harus segera memberi isyarat kepada kami. Kami dan murid berjumlah empat orang akan mentaati petunjuk-petunjuk Tai Su jawab Tong Leng Tojin. Mendengar jawaban itu, Tian Hang Tai Su menjadi heran, pikirnya, nyata-nyata orang dari Partai Kunlun berjumlah enam orang, tiga pemimpin dan ketiga muridnya, mengapa Tong Leng Tojin mengatakan empat orang? Tapi pikirnya pula soal itu adalah urusan Partai Silat Kunlun sendiri, yang tiada sangkut pautnya dengan ia. Lalu ia memperhatikan B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon, ia memberi petunjuk lagi. Aku minta Tio Cheng dan Tio Hui kedua Tai Su memilih 20 orang di antara jago-jago silat ke sembilan partai untuk menjaga dan mengawal Tu Heng, Xia Heng dan saudara-saudara lainnya yang terluka, ia menundukkan kepala dan menghela nafas, lalu meneruskan, aku yakin hari ini kita terpaksa bertempur mati-matian. Aku ingin tengok luka-lukanya Tu Heng dan Xia Heng. Meskipun aku tak dapat menyembuhkannya, namun aku akan berdaya untuk mencegah luka-lukanya menjadi lebih hebat. Tanda petik. Ia talu jalan menghampiri Tu Heng dan Xia Yun Hong, diikuti oleh ketiga pemimpin Partai Kunlun, Tio Cheng dan Tio Hui dari Partai Ngobi, Cheng Hian Totiang dari Partai Butong dan Song Bok Totiang dari Partai Cheng Xia. Ketika itu Tu Wei E. Seng dan Xia Yun Hong sedang menggeletak memejamkan mata, napasnya sangat lemah, wajahnya pucat pasi. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Tian Hang Tai Su berkata, jari saktikan guancipnya sopenghai betul-betul lihai. Jika Xia Heng dan Tu Heng tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, mereka pasti sudah tewas. Menurut pendapatku, bukan saja mereka terluka di dalam tubuh, bahkan jalan-jalan darahnya pun terganggu. Untuk menyembuhkan mereka mungkin memerlukan jangka waktu yang agak lama kata Hian Cheng Tojin. Tian Hang Tai Su angguk-anggukan kepalanya, aku pun menduga demikian. Untung mereka telah mempunyai latihan tenaga dalam yang sempurna, yang telah dilatihnya 10 tahun lebih, Mereka masih mempunyai harapan untuk dapat semibuh kembali. Sekarang aku harap di antara kalian ada yang memiliki ilmu huwi konggie, tenaga dalam sakti, yang dapat menolong untuk sementara waktu membebaskan jalan-jalan darahnya. Jika jalan-jalan darahnya telah bebas, mereka dapat menggunakan tenaga dalamnya sendiri untuk meredakan penderitaan atau luka-lukanya. Cheng Hian Tu Heng, sudah lama Tu Heng terkenal sebagai seorang tabib yang pandai, apakah Tu Heng sudi menolong mereka? Pujianmu itu berat aku menerimanya, jawab Cheng Hian Tojin yang merendah aku akan mencobanya barangkali saja aku dapat mencegah agar luka-luka mereka tidak menjadi lebih hebat. Jika demikian, ku harap Tu Heng segera menolongnya, kata Hian Cheng To Tiang. Di dalam botol ini adalah pil lobat mujizat yang dibuat dengan resep rahasia dari Partai Butong kami. Pil lobat ini dapat mencegah luka-luka di dalam tubuh menjadi buruk sekarang aku berikan masing-masing sebutir, katanya sambil memperlihatkan botol itu. Pil lobat Tiau Kieku Shintan dari Partai Butong terkenal dapat menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh dan sangat dihargai oleh para jago silat di kalangan Buen, kata Hian Cheng To Tiang memuji. Tetap, pil lobat ini tak dapat menghidupkan orang yang sudah mati, sahut Cheng Hian To Tiang sambil tersenyum, luka-luka Tu Heng dan Sia Heng tak dapat dibikin sembuh dengan makan beberapa pil lobat ini. Namun, pil ini dapat menolong banyak agar peredaran darah dapat berjalan lancar, melegakan pernafasan dan meringankan penderitaan nyeri dan luka-luka itu. Tian Hang Tai Su menunggahkan kepala untuk melihat keadaan cuaca, lalu ia berpaling ke 18 orang murid-muridnya. Lekas kalian bentuk tiga regu dari empat orang untuk menjaga tiga jalan dari lembah itu, dan halau keluar orang-orangnya Partai Tian Leong, dan sisanya enam orang bertugas mengintai-intai keadaan di sekitarnya. Bila ada sesuatu yang mencurigakan, kalian lekas-lekas memberitahukan, Tian Hang Tai Su memberikan perintahnya. Perintah tersebut segera dilaksanakan oleh 18 orang murid Partai Siauling itu. 12 orang dari mereka segera membentuk tiga regu menjaga mulut lembah, dan enam murid lainnya meronda dan mengintai-intai keadaan di sekitarnya. Lalu Tian Hang Tai Su berkata kepada kawan-kawannya, aku mohon kalian, pemimpin-pemimpin partai, menanti di tempat masing-masing dengan tenang. Petunjuk itu pun segera dituruti oleh para pemimpin dari beberapa partai itu, bahkan mereka pun masing-masing memerintahkan dua orang muridnya membantui ketiga regu dari Partai Siauling. Sambil mengurut-urut janggutnya, Seng Bok Totiang berkata, Partai Tian Leong telah mengundang kita untuk mengadu ilmu silat betul di pihak kita telah mengalami luka-luka, namun dendam yang telah berlangsung di antara partai-partai kita boleh dikatakan lenyap sendirinya jika kali ini kita beruntung dapat lolos dari perangkap-perangkap Partai Tian Leong, Seterusnya di kalangan Kang O, antara kesembilan partai kita, mungkin tak akan timbul perselisehan lagi. Itulah yang kita harapkan setelah bahaya kali ini kita dapat atasi, kalangan Mulim akan menjadi tenteram, sambut Tian Hang Taisu. Ketika itu Cheng Hian Totiang telah memberikan pilobat yang berwarna putih dan sebesar kacang kedelek kepada Tue E Senggan Sia Yun Hong, tampak Hian Cheng Tojin bisik-bisik kepada Sutei-nya, jika kita telah kembali ke puncak Kim Teng Hang di Pegunungan Kun Lun, kita harus mengajarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam kepada murid-murid kita, demikian bisiknya Hian Cheng Tojin. Tong Ling Tojin mengangguk. Justru pada saat itu di angkasa terlihat seekor bangau putih yang besar terbang menukik ke arah mereka, tetapi ketika mendekati kira-kira 3-4 tombak jauhnya dari mereka, bangau tersebut kembali terbang ke atas berputar-putar di atas para jago silat itu. Di antara para jago silat itu ada yang belum pernah lihat bangau putih sebesar itu, mereka memperhatikan gerak-geriknya bangau itu dengan perasaan kagum berampur cemas. Tiba-tiba terdengar Li Cheng Lon berseru. Bu Koko, apakah bangau putih itu bukannya kepunyaannya Pak Cici? Gadis yang berhati polos itu berseru tanpa memikiri akibatnya, dan seruan itu menarik perhatiannya semua orang. Betul, bangau kepunyaannya Pak Cici, sahut Be Kun Bu dengan suara yang perlahan sekali. Li Cheng Lon mengulap-ulapkan tangannya kepada bangau putih itu. Bangau yang cerdas itu, setelah melihat Li Cheng Lon, segera terbang dan berdiri di sisinya gadis itu. Bangau sakti itu lebih tinggi daripada Li Cheng Lon, jenggernya yang merah tersorot matahari, nampaknya sangat garang. Dia kemudian berjalan-jalan di antara para jago silat untuk terus terbang pula, yang dalam sekejap saja telah terbang melalui puncak-puncak gunung dan lenyap dari pemandangan. Aku yakin bahwa Pak Cici pun sedang mendatangi, bisik Li Cheng Lon kepada Be Kun Bu, aku ingin sekali menjumpai Pak Cici. Karena Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu mengawasi mereka, maka Be Kun Bu tidak menyahuti sumuinya. Tetapi Li Cheng Lon terus berbisik, katanya. Bangau itu menunjukkan kita bahwa Pak Cici tidak jauh lagi dari sini. Pak Cici dengan ilmu silatnya yang maha tinggi pasti dapat membantu dan menolong kita keluar dari sini. Leon Moi, peringatkan Be Kun Bu dengan suara yang lebih perlahan pula, kau jangan semelarang omong, lebih baik kita menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Aku khawatir kita akan harus bertempur melawan musuh-musuh kita lagi. Li Cheng Lon tersenyum dan tidak berkata-kata pula ia tampak Cheng Hian To Tiang dan supeknya, Hian Cheng. Tojin, sedang memejamkan mata, tengah berusaha menolong Tu Wei E Seng dan Xia Yun Hong, diawasi oleh Tian Hang Tai Su. Suasana di situ menjadi sunyi-senyap. Sejenak kemudian terlihat Xia Heng bangun berduduk berusaha memulihkan tenaga dalam dan semangatnya, ketika ia membuka matanya, ia menjadi terperanjat seolah-olah ia baru tersadar dari mimpinya. Xia Tzu Heng, kau belum sembuh betui, lebih baik kau jangan banyak bergerak kata Tian Hang Tai Su menasah hati. Xia Yun Hong bergiliran memandangi Tian Hang Tai Su, Cheng Hian To Tiang dan Hian Cheng Tojin, terima kasih atas pertolongan kalian INL, katanya kemudian, aku hanya, kata Cheng Hian To Tiang memotong, tidak kata Xia Yun Hong, tanpa pil obat yang mujijat itu, mungkin aku sudah mati. Harus diketahui bahwa Xia Yun Hong yang memiliki ilmu Kong Kyi Ye Husin, lemu tenaga dalam melindungi tubuh, meskipun terlupakan kan guan ciknya Soe Peng Hai, ia hanya menjadi pingsan karena tersumbat jalan-jalan darahnya, setelah menelan pil obat dari Cheng Hian To Tiang, peredaran darahnya segera pulih kembali, dan ia pun menjadi sadar, Tetapi Tui E Seng dan Teng Li yang tidak memiliki ilmu Kong Kyi Ye Husin itu, telah menderita luka-luka yang diderita dalam tubuhnya agak berat. Tian Hang Tai Su berusaha menolong Teng Li dengan kera, Tui Kong Kui Ye Hyat atau menimbulkan hawa mendorong peredaran darah, dengan mengurutur-turat syaratnya yang penting, lama juga Teng Li baru tersadar dan dapat membuka kedua matanya. Terima kasih atas pertolongan Tai Su, kami dari Partai Siat San tak akan lupa membalas dendam terhadap Partai Tian Li Yong, kata Teng Li setelah sadarkan diri. Teng Heng menderita luka parah, pejamkanlah matamu dan mengerahkan tenaga dalam untuk memulihkan peredaran darah, menghibur Tian Hang Tai Su. Ketika itu Tui E Seng yang ditolong oleh Tian Cheng To Jin pun menyusul siuman dari pingsannya, ia membuka kedua matanya dan tampak Tian Cheng To Jin basah dengan keringat sedang memijat-mijat turat-turat syarafnya. Ah, malu aku. Aku selalu suka mengejek cijek Partai Kun Lun, tetapi dia tidak berdendam, bahkan ikhlas menolong aku, dia betul-betul seorang yang luhur wataknya. Apakah aku ada muka menerima pertolongannya, pikirnya Tui E Seng dengan perasaan jengah. Ia sudah sadar, tetapi masih merasa sakit di beberapa bagian anggota tubuhnya, ia memejamkan matanya lagi dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tuh Heng, lebih baik kau berbaring, kata Hian Cheng To Jin aku akan menguruti urat-turat syarafmu. Tanda petik. Kemudian Tian Hang Tai Su menyuruh dua orang murid dari Partai Siat San dan Hawasan membuat usungan, Gotonang, dari kayu pohon cemara dan rotan lalu Teng Li dan Tui E Seng setelah diletakkan di atas usungan-usungan, ditotok jalan-jalan darahnya agar mereka tidur nyenyak, orang-orang yang luka telah diurus sebagaimana layaknya. Tai Su segera tetapkan waktunya untuk kita menerjang keluar dari lembah, kata Tong Leng To Jin kepada Tian Hang Tai Su. Tian Hang Tai Su memandangi cuaca. Baiklah kita bergerak sekarang, ia berkata, jika kita dapat menerobos keluar sebelumnya Senja, aku yakin kita akan lebih berhasil menerobos keluar dari pembokongan-pembokongan mereka. Segera ketiga pemimpin Partai Kun Lun mencabut pedangnya, dan berjalan menuju ke satu jalan keluar dari lembah tersebut, diikuti oleh O.A.Y. Cieng, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon. Loon Moi, bisik B.E. Kun Bu, kau jalan di sebelah, kanan dan aku di sebelah kiri, di belakang Suhu dan Susiok. Li Cheng Loon mengangguk dan tersenyum. Lalu Tian Hang Tai Su menoleh ke arah Song Bok To Tiang dan Sin Go Antong. Kalian berdua masing-masing memimpin empat orang murid menjaga kedua sayap rombongan ia mengatur. Lebih jauh. Demikianlah para jago silat dari kesembilan partai mulai bergerak untuk menerobos keluar lembah di bawah pimpinan Tian Hang Tai Su yang memiliki ilmu silat tertinggi, dan yang mereka hormati dan taat. Kalian sudah mengetahui bahwa kita akan menghadapi musuh dan perangkapnya. Menurut pendapatku, lebih baik kita mempersatukan tenaga dari semua partai-partai kita menerobos keluar dengan mengambil jalan yang tengah kata Tian Hang Tai Su menyarankan. Petunjuk Tai Su kita pasti turut sahut para jago-jago silat terima kasih, kata Tian Hang Tai Su, partai Tian. Liong telah membuat persiapan untuk memusnahkan kita. Semua, maka seharusnya kita menggempur mereka dengan sekuat tenaga, aku harap selagi kita menghadapi bahaya bersama, kalian dapat menyingkirkan segala dendam di antara kita, untuk bersatu padu melabrak musuh kita bersama-sama. Segera semua mereka berjalan maju dengan senjata terhunus menuju ke jalan yang di tengah orang-orang dari partai Kun Lun yang bertindak sebagai pelopor sudah mulai memasuki jalan itu, di belakangnya berjalan Tian Hang Tai Su yang diikuti oleh ke-18 orang murid-muridnya. Kini mereka telah memasuki jalan sejauh 20 tombak lebih, tapi masih tak tampak sesuatu yang mencurigakan. Su Heng, mengapa kita tidak melihat gerakan-gerakan mereka kata Tong Leng To Jin bisik-bisik kepada Hian Cheng To Jin, apakah Soe Peng Hai hanya menakut-nakuti kita saja? Belum lagi habis kata-kata Tong Leng To Jin itu, ketika mereka melihat lima orang gadis, yang berpakaian aneka warna dengan masing-masing memegangi serupa alat musik dan pedang memancang di punggungnya, berjalan keluar dari suatu tikungan menghampiri ke arah mereka. Tong Leng To Jin segera memperhatikan kelima gadis tersebut yang masing-masing mengenakan pakaian yang berlainan warnanya yakni merah, kuning, biru, putih dan hitam. Sesuai dengan bendera-bendera cabang dari partai Tian Leong, kelima gadis tersebut berhasil dan mengambil sikap menghalau majunya rombongan Tian Hang Tai Su. Tanpa menegurnya lagi, Tong Leng To Jin lompat menyerang kelima gadis tersebut dengan pedangnya, tetapi segera dicegah oleh Hian Cheng To Jin. Sute, kita harus bertindak hati-hati Hian Cheng To Jin menasehatkan. Terlihat gadis yang berbaju kuning memetik tali gitarnya, dan keempat gadis lainnya segera menyambutnya dengan memetik alat-alat musik masing-masing sehingga di dalam waktu sekejap saja suasana menjadi riuh dengan suara alat-alat musik itu. Tong Leng To Jin mendekati dan menyaksikan bahwa kelima gadis itu memainkan alat-alat musiknya dengan tenang seolah-olah tidak menghiraukan keadaan di sekitar mereka. Minggir bentak Tong Leng To Jin Gadis yang berpakaian kuning mendongak dan tersenyum, lalu berjalan pergi, diikuti oleh gadis-gadis lainnya. Mereka berjalan demikian perlahannya dan jalan yang dilalui sangat sempit, maka Tong Leng To Jin terpaksa mengikuti dengan berjalan perlahan pula. Hian Cheng To Jin dan Giyok Chin Chu dengan pedang terhunus dan sikap waspada berjalan di belakangnya Tong Leng To Jin. Setelah mereka berbelok di suatu tikungan, keadaan menjadi berubah, mereka menghadapi suatu lapangan luas dua bau penuh dengan pohon-pohon bunga yang indah. Kelima gadis tersebut segera menerobos masuk ke dalam pohon-pohon bunga itu. Tong Leng To Jin mengejar, tetapi Hian Cheng To Jin lagi-lagi mencegah dengan peringatan. Di musim merontok ini kita masih menjumpai pohon-pohon bunga yang segar, lagi pula pohon-pohon bunga itu diaturnya demikian rupa, merupakan suatu perangkap. Kita harus curiga dan bertindak hati-hati. Rombongan yang dipimpin oleh Tian Hang Tai Su pun telah tiba di hutan pohon-pohon bunga itu. Ia dapat mendengar kata-katanya Hian Cheng To Jin ia mengawasi pohon-pohon bunga itu dengan seksama. Betul. Bunga-bunga itu adalah buatan manusia, serunya, Chu Heng, paham akan ilmu Go Heng Shin Hak, ilmu lima langkah melalui rintangan. Aku minta Tu Heng menjelaskan kera caranya untuk melalui pohon-pohon bunga itu. Aku pun sudah lama mendengar bahwa Tu Heng bertapa di kuil Sam Cheng Khan untuk mempelajari Go Heng Shin Hak, maka hutan pohon-pohon bunga itu tak akan merupakan suatu teka-teki bagi Ku Tu Heng, berkata Cheng Hian To Tiang. Betul, pohon-pohon bunga ini dipasang berseling warnanya dengan kera sebaiknya daripada Go Heng, untuk menerobos masuk, harus lakukan bersama-sama, kata Hian Cheng To Jin menjelaskan Cheng Hian To Tiang tersenyum. Aku bersedia diri masuk lebih dulu bersama Tu Heng. Lalu Cheng Hian To Tiang mulai memasuki pohon-pohon bunga yang berwarna biru, dan Hian Cheng To Jin masuk dari pohon yang bunganya berwarna merah, tiba-tiba terdengar seruannya Beekun Bu, Suhu Jangan Semelarangan Masuk. Hutan pohon-pohon bunga itu Huruf besar W Tutup mulutmu bentak Tong Leng To Jin, tetapi ia tidak meneruskan karena ia ingat akan peristiwa Beekun Bu yang tidak terluka meskipun diserang olehkan Go Anciknya So Heng Hai. Beekun Bu segera tutup mulut, tetapi ia betot ujung bajunya Li Cheng Lon dan Oaye Cieng untuk merundingkan siasat melalui hutan pohon-pohon bunga itu. Tampak Beekun Bu menunjuk-nunjuk seolah-olah memberi petunjuk tentang kera-kera melalui perangkap tersebut ketika itu semua metu ditujukan kepada Cheng Hian To Tiang dan Hian Cheng To Jin, hanya Tian Hang Tai Su seorang yang memperhatikan Beekun Bu. Setelah Cheng Hian To Tiang dan Hian Cheng To Jin masuk ke dalam hutan pohon-pohon bunga tersebut, suara musik menjadi semakin bisinkan telinga, Cheng Hian To Tiang merasa pusing dan menebas pohon di depannya, tetapi pedangnya lantas terpental membalik, karena pohon-pohon itu ternyata terbuat dari besi yang dicat merupakan sebuah pohon. Segera lain-lain pohon-pohon buatan manusia itu bergoyang-goyang. Bunga-bunganya yang berwarna-warni itu membuat metu berkunang-kunang, ia berhenti untuk mencari jalan maju, begitu pula Hian Cheng To Jin. Semula para jago silat mengagumi keberaniannya Cheng Hian To Tiang dan Hian Cheng To Jin, kini menampak mereka berhenti kebingungan akan gangguan suara musik dan Perubahan warna dari bunga-bunga yang bergoyang-goyang, para jago silat itu menjadi cemas. Suara musik mendadak lenyap, Hian Cheng To Jin dan Cheng Hian To Tiang mulai maju lagi, tapi segera juga suara musik terdengar pula, suatu keandahan terjadi kedua pemimpin itu berlari-lari terputar-putar tak dapat maju. Xia Yun Hang menghela nafas. Rupanya kedua tu heng itu telah terjebak, katanya, mereka tak dapat maju atau mundur aku harus masuk menolong mereka. Tong Leng To Jin, Giyok Chin Chu dan Tio Cheng Tai Su lalu maju masuk dengan pedang terhunus, tetapi mereka dicegah oleh Tian Hang Tai Su. Sabar siapakah tidak mengetahui bahwa Hian Cheng To Jin paham akan ilmu Gou Heng Shin Hak? Mustahil kalian lebih pandai daripada dia? Telapi kita tak dapat berpeluk tangan tanpa berbuat sesuatu untuk menolong mereka sahut Tong Leng To Jin. Tian Hang Tai Su maju dua langkah, dan dengan toyanya, ia memukul pohon yang terdepan sekuat tenaga. Kai Yan lihatlah, aku telah pukul pohon tersebut dengan tenaga sebesar seribu kati, yang biasanya dapat menghancurkan batu, kata Tian Hang Tai Su, tetapi ternyata pohon tersebut tak terobohkan. Oleh karena itu, jika kita tidak paham akan ilmu Gou Heng Shin Hak, kita jangan semelarangan menerobos masuki. Sementara itu Hian Cheng To Jin dan Cheng Hian To Ti yang masih berlari-lari menuruti irama musik, mereka telah basah kuyuk dengan keringat pemandangan itu membuat Tong Leng To Jin dan Giyok Chin Chu merasa sangat cemas. Dalam pada saat yang tegang itu tiba-tiba terdengar B.E. Kun Bu memperingatkan Sumui dan Su Hengnya. Su Heng, Sumui, jangan lupa langkah dan kedudukan yang kusebutkan tadi lalu dengan pedang terhunus ia meloncat masuk ke dalam hutan pohon-pohon bunga itu, diikuti oleh O.E.C.I.E.G. dan Li Cheng Loon. Anak yang tak mengenal memampu seru Tong Leng To Jin seorang diri, tetapi ia tak berani mencegahnya, karena perbuatan B.E. Kun Bu bertiga itu adalah untuk memberikan pertolongan. B.E. Kun Bu menyerbu di tengah-tengah, sedangkan Li Cheng Loon membelok ke kanan dan O.E.C.I.E.G. ke kiri, gerakan mereka cepat sekali, dalam sekejap mati mereka sudah berada di dekat Hian Cheng To Jin. Semua orang yang menyaksikan perbuatan mereka itu menjadi terperanjat. Rupanya mereka telah mengetahui Keru-Keru untuk menerobos keluar dari perangkap yang berbentuk hutan pohon-pohon bunga ini, bisik Giyok Chin Chu kepada Tong Leng To Jin, yang hanya mengangguk-angguk dengan perasaan kagum. B.E. Kun Bu memecahkan siasat perangkap hutan pohon-pohon bunga. B.E. Kun Bu berhasil menolong gurunya dan Cheng Hian To Tiang menebas sebuah pohon bunga. Dengan terdengarnya suara teng dari beradunya logam, pohon bunga tersebut tertebas putus. Kelima gadis yang memetik gitar itu telah totok jalan darahnya, mereka telah tak berdaya pula, sekarang kita dapat menerobos keluar dari perangkap pohon-pohon bunga ini tanpa bahaya lagi seru B.E. Kun Bu kepada gurunya. Hian Cheng To Jin tersenyum. Kau gunakanlah pedangku ini untuk memimpin rombongan kita keluar. Dengan laku yang hormat B.E. Kun Bu sambuti pedang dari tangan gurunya, lalu ia menghampiri O.E. C.I. Eng dan Li Cheng Lon, dua saudara seperguruannya. Jika kalian diserang musuh, kalian harus menghindarkannya dengan langkah ajaib yang aku telah beritahukan lalu balas menyerangnya agar tidak dibikin tersesat. Segera ia menebas pohon-pohon di depannya. Penaganya besar sekali, dalam tempo sekejap saja, telah dapat ditebas 13 buah pohon, dengan demikian ia telah berhasil membuka jalan. Om itu hut seru Tian Hang Tai Su, dia betul-betul seorang jago silat yang lihai ia pun bertindak masuk ke dalam hutan pohon-pohon bunga itu, diikuti oleh yang lain-lainnya. Hutan pohon-pohon bunga yang luasnya dua bau itu dari luar kelihatannya lebat sekali, akan tetapi setelah Tian Hang Tai Su masuk ke dalamnya, ternyata tidaklah sedemikian lebat dan membingungkan orang. Mengapa Hian Cheng To Jin dan Cheng Hian To Tiang telah dapat disesatkan? Ia bertanya dalam hati dengan heran, tapi kemudian ia berpaling kepada rombongannya dan berkata, Rintangan pertama telah dapat disingkirkan berkat ketangkasannya murid dari Partai Kun Lun namun menurut dugaanku, mungkin masih terdapat banyak perangkap-perangkap lainnya, kita harus berlaku lebih hati-hati. Demikianlah Tian Hang Tai Su memperingatkan para jago silat itu sambil mengikuti B.E. Kun Bu yang membuka jalan dengan Li Cheng Lon dan O.E. C.I. Eng di sebelah kanan dan kirinya sebagai pelindung. Dalam waktu kira-kira seperempat jam B.E., Kun Bu bersama rombongan berhasil menerobos keluar dari hutan itu. Pemandangan di luar hutan sangat berlainan Mirka menghadapi lereng gunung yang curam, di sebelah kanan lereng gunung itu terlihat air terjun yang menumpahkan airnya. Ke suatu sungai di sebelah kiri terlihat suatu jalan gunung yang sempit. Kita terpaksa harus mengambil jalan yang sempit itu, jatah Tian Hang Tai Su, entah perangkap apalagi yang kita akan hadapi. Aku masih hijau, kata B.E. Kun Bu sambil menoleh ke arah Tong Leng To Jin, namun jika kalian memperkenankan dan memperayainya, dengan segenap hati aku akan memimpin jalan. Tian Hang Tai Su menganggukan kepala sebagai tanda setuju. Kami tentu merasa girang jika kau rela membuka jalan. Baru saja B.E. Kun Bu bertindak maju, tiba-tiba terdengar suara meraungnya harimau dan binatang-binatang buas lainnya yang mengejutkan mereka. Aku pernah mendengar bahwa Partai Tian Lion mempunyai orang-orang yang dapat mengendalikan binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas yang suaranya tata dengar itu mungkin dilepaskan mereka untuk menyerang kita, kata Xia Yun Hong. Oni Tsu Huk puji Tian Hang Tai Su, jika demikian, Partai Tian Lion betul-betul kejam lalu ia berkata kepada B.E. Kun Bu, kau yang bertugas memelopori jalan, harus hati-hati. B.E. Kun Bu hanya tersenyum, dan dengan pedang terhunus ia berjalan maju. Tian Hang Tai Su meminta Hian Cheng To Jin, Tio Cheng Tai Su, Shin Go Antong dan empat muridnya mengikuti B.E. Kun Bu untuk memberikan bantuan jika perlu. Mereka berjalan sejauh duali dengan jalan yang ditempuhnya semakin sempit, tapi mereka belum menjumpai binatang-binatang buas yang suaranya terdengar tadi. Tiba-tiba B.E. Kun Bu berhenti ia mengawasi ke arah kubu batu yang tersembunyi di dalam semak belukar para jago silap pun ikut menunjukkan pandangan matanya ke arah kubu batu tersebut. Kubu batu tersebut hanya sebesar sebuah rumah kecil, dan dijaga oleh hanya dua orang, yang membuat mereka herani alah kedua orang itu berdiri diam seperti patung, tidak menghiraukan segala sesuatu di sekitarnya. Tian Hang Tai Su mendekati B.E. Kun Bu. Kubu batu yang tersembunyi itu dan dijaga hanya dua orang apakah maksudnya? Kita harus menyelidiki dengan seksama sebelum menerjang maju kata Tian Hang Tai Su. B.E. Kun Bu mengangguk, betul. Kita harus menyelidiki dua sahutnya. Untuk menghindari kita masuk perangkapnya, lebih baik kita suruh salah satu orang untuk menyelidiki lebih dua, kata Tian Hang Tai Su mengusulkan. Tampak Sin Go Antong bertindak maju ke muka. Tai Su, perkenankanlah aku yang pergi menyelidikinya ia mengajukan diri. Lalu Tian Hang Tai Su menyuruh seorang muridnya menyertai Sin Go Antong. Kedua orang itu segera mendekati kubu batu tersebut. Mereka bertiarap dan memperhatikan bahwa kedua penjaga itu bersenjatakan lingkaran, gelang, tembaga berdiri diam seperti patung. Sin Go Antong sebagai seorang pemimpin partai Kong Tong dan telah berpengalaman di kalangan Kang Ou harus bertindai. Setelah ia menoleh ke belakang memandang kawan-kawannya, ia meloncat ke kubu batu itu. Tetapi kedua penjaga itu tetap tidak bergerak, rupanya mereka telah ditotok jalan darahnya. Sin Go Antong lalu dengan tangan kanannya memegang lingkaran tembaga dari seorang penjaga itu. Ketika itu Tian Hang Tai Su dan lain iainya pun telah mendatangi. Melihat Sin Go Antong memegang lingkaran tembaga dari salah seorang penjaga itu, Tian Hang Tai Su segera mencegah dengan seruannya, Sin Si Chu, lepaskan tanganmu tetapi peringatan itu telah terlambat. Batu-batu gunung yang berdekatan kubu batu tersebut bergerak, dan segera terlihat keluarnya segumpal seperti asap hitam dan tebal menyerang di atas mereka. B.E. Kun Bu yang berada di sebelah kanannya Tian Hang Tai Su menjadi terkejut karena ia melihat bahwa asap yang hitam dan tebal itu adalah serombongan tawon-tawon hitam. Sambil berseru, celaka ia segera minutar-mutar pedangnya menyerang tawon-tawon yang lalang menyerbu itu. Tian Hang Tai Su, Hian Cheng To Jin dan lain iainya pun segera mengebut-ngebutkan lengan bajunya menghalau tawon-tawon itu, akhirnya mereka berhasil membunuh atau mengusir tawon-tawon yang hitam itu. A.I. Karena kesembronoanku, aku telah membuat susah kalian kata Xin Go Antong menyesal. Lalu ia memimpin jalan dengan berlari-iari melalui kubu batu tadi, jalan yang ditempuh makin lama makin sempit, dan ketika mereka melalui suatu jalan di tengah-tengah kedua lereng gunung yang curam, suasana menjadi gelap, hawanya pun sangat lembab, sehingga sukar bernapas. Mereka berjalan terus dengan waspada, mereka keluar dari jalan yang sempit itu dan tiba di suatu lembah untuk segera menjadi terperanjat karena mereka menyaksikan bergelimpangannya bangkai-bangkai macan, singa dan lain iain binatang buas. Betul-betul rendah perbuatannya orang-orang Partai Tian Leong kata Hian Cheng Tojin, mengapa mereka mempergunakan siasat yang busuk ini untuk membinasakan lawan-lawannya? Tapi siapakah yang telah membunuh binatang-binatang buas ini? Dugaanku mungkin ada orang yang diam-diam membantu kita, kata Tian Hang Taisu. Tentulah penolong itu yang membunuh mati binatang-binatang buas itu. Menurut dugaan Taisu, siapakah penolong kita itu tanya Sin Go Antong. Siapa? Aku tak mengetahui. Tetapi sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang jago silat yang lihai jawab Tian Hang Taisu. Betul menyambung Hian Cheng Tojin, karena dia lebih dulu harus bertempur dengan orang-orangnya Partai Tian Leong sebelumnya dia berhasil membunuh mati binatang-binatang buas itu. Tian Hang Taisu tersenyum. Aku yakin bahwa jago silat itu memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi daripada ilmu silat kita. Tetapi, pikir Hian Cheng Tojin, jago-jago silat dari kesembilan partai semuanya sudah berada di sini, tidak salah lagi tentu dia yang datang membantu M. Ia ingin menyebut. Namanya penolong itu, tetapi ia membatalkan maksudnya. Mereka berjalan terus melalui bangkai-bangkai binatang buas itu dan juga beberapa orang-orangnya Partai Tian Leong yang sudah tak berdaya karena telah ditotok jalan darahnya. Setelah mereka berjalan lagi enam tujuh li jauhnya, mereka tiba di suatu simpang jalan dari mana tampak seorang gadis cantik luar biasa yang mengenakan baju kuning dari sutera. Sedang jalan mendatangi para jago silat yang melihatnya segera menundukkan kepala, tetapi Li Cheng Lon segera berseru, pek cici dan lari mendapatkannya ia menubruk dan memeluk gadis itu dengan mesra sekali. Ketika itu para jago-jago silat baru mengangkat kepalanya pula dan mengawasi gadis itu yang belum dikenal oleh sebagian besar dari mereka itu. Dia adalah pek Yun Hui dari pegunungan Keacongsan yang wajahnya cantik elok dan memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Pek Yun Hui tersenyum kepada Li Cheng Lon. Lon Moi, aku harus mengaturkan selamat kepadamu, karena hari ini kau memperoleh kesempatan untuk membalas dendam terhadap orang yang membunuh mati ayahmu. Li Cheng Lon terkejut dengan kedua matanya terbelalak siapakah yang telah membunuh mati ayahku tanyanya. Heran. Entah dari mana datangnya, Gou Kong Taisu muncul sekonyong-konyong. Orang yang membunuh mati ayahmu adalah Hong Lampeng, seorang pemimpin cabang dari Partai Tian Liong kakanya menjelaskan. Li Cheng Lon menubruk Gou Kong Taisu dan menangis terseduh-seduh, seraya berkata. Mengapa supek selalu berdusta, mengatakan bahwa aku anak yatim piatu, kini aku baru mengetahui bahwa ayahku dibunuh orang. Selama berapa belas tahun aku simpan rahasia ini terhadapmu, sahut Gou Kong Taisu dengan nada menghibur karena aku khawatir hatimu terluka dengan akibat kau tidak sungguh-sungguh mempelajari ilmu silatmu. Nah, ini adalah surat dari ibumu, dan kau boleh membacanya dari dalam sakunya ia keluarkan sepucuk surat yang dibungkus dengan kain sebagai sampul. Li Cheng Lon menyambuti surat tersebut dengan air mati berucuran. Sebetulnya bungkusan yang berisi surat ini disimpan oleh Giyok Chin Chu yang menyerahkan itu kepada Nasyao Tiap di Pegunungan Keacong San. Kemudian Nasyao Tiap menyerahkannya lagi kepada Pek Yun Hui. Pek Yun Hui menyerahkannya kepada Gou Kong Taisu untuk diteruskan kepada Li Cheng Lon. Terdengar Pek Yun Hui dengan suara keras berkata kepada jago-jago silat dari kesembilan partai itu. Kini Soe Peng Hai dengan kelima pemimpin-pemimpin cabang pertainya serta murid-muridnya sedang menanti di luar lembah ini lalu ia menghampiri dan membisiki Li Cheng Lon. Leon Moi, kau harus berlaku tabah, sekarang adalah kesempatan baik untuk kau membalas dendam sakit hati ayahmu. Betul, kati ini aku harus dapat membunuh mati pembunuh ayahku jawab Li Cheng Lon dengan sungguh-sungguh. Gou Kong Taisu tak dapat berbuat lain, ia hanya mengawasi anak angkatnya itu dengan berdiri terpaku. Pek Yun Hui menarik tangannya Li Cheng Lon dan berjalan maju seolah-olah memimpin semua jago-jago silat dari kesembilan partai itu, yang telah dikagumkan dan terpesona oleh kelihayannya Pek Yun Hui yang telah membunuh mati sekian banyaknya binatang buas. Setelah mereka berjalan melalui dua pengkolan, di depan mereka tampak suatu lapangan yang luas, di mana jago-jago silat dari partai Tian Leong tengah berdiri menanti kedatangan mereka, Sou Peng Hai berdiri paling depan dengan Toya di tangan. Melihat rombongan yang dipimpin oleh Pek Yun Hui, Sou Peng Hai membentak. Aku si tua bangka telah yakin bahwa kita tak dapat hidup bersama-sama di dunia ini. Hari ini, aku atau kau yang harus binasa. Aku telah memperingatkan kau berulang kali, jawabnya Pek Yun Hui, sikapnya tetap tenang. Cukup. Tutup mulutmu bentak Sou Peng Hai. Pek Yun Hui menjadi naik darah, tetapi Tian Hang Tai Su tampil ke muka. Bukankah So Chong Piao bermaksud bertempur dengan kami dari kesembilan partai silat? Mengapa sekarang kau berubah maksud? Aku yang sudah berusia lanjut tak gentar melawan kau Tian Hang Tai Su berkata sambil memotong. Lebih baik kau mundur. Biarlah Pek Xio Chia yang bertempur dengan aku ejeknya Sou Peng Hai. Tian Hang Tai Su mengangkat Toyanya menuding, usiaku sudah hampir 80 tahun, aku tak akan menyesal, bahkan bangga jika aku mati bertempur melawan kau bentaknya. Hei, Sou Peng Hai. Sekali lagi ku peringatkan, pikirlah masak-masak akan perbuatanmu. Jika kau masih juga tidak insyaf akan perbuatan-perbuatanmu yang keji, aku terpaksa turun tangan seru Pek Yun Hui mengancam. Datang suasana yang tegang itu, tiba-tiba terlihat asap mengepul dari lembah gunung dan munculnya empat gadis yang mengenakan jubah putih mengiring seorang gadis yang berbaju sutra biru. Dan memeluki sebuah gitar. Sesaat pula dari atas angkasa terdengar suara jeritnya seekor bangau, secepat kilat terbang turun di depan Pek Yun Hui. Dari punggung bangau itu segera meloncat turun dua wanita yang satu cantik dan yang lain jelek parasnya, mereka itu adalah Giyok Siu Sian Chu dan Pang Siun Hui. Sin Go Antong yang sudah lama berkelana mencari Giyok Siu Sian Chu menjadi terharu melihat wanita idaman-idamannya itu. Giyok Siu Sian Chu ia memanggil dan lari menghampiri tanpa menghiraukan orang-orang di kanan kirinya. Giyok Siu Sian Chu mengawasi dengan kedua mata melotot sehingga Sin Go Antong tidak berani maju lebih dekat lagi lalu sambil membetot-betot tangannya Pang Siun Hui. Ia menghadap Pek Yun Hui. Mereka memberi hormat dengan membungkukan tubuh. Kami telah datang untuk menanti perintah lebih lanjut katanya. Pek Yun Hui tersenyum. Kalian tunggu di belakang ku sahutnya, ia mengebutkan lengan bajunya, dan segera terlihat Sin Go Antong terhempas mundur oleh hembusan anginnya. Para jago-jago silat terperanjat menyaksikan hebatnya kebutan lengan baju itu, dan semua perhatian ditujukan ke arah gadis itu. Sin Go Antong yang menganggap dirinya dipermainkan menjadi gusar. Siu Chia, apa artinya berbuat demikian terhadap aku tegurnya? Sin Lo Chiam Pue, aku hanya sedang bicara dengan Giyok Siu Sian Chu, aku tidak ingin kau datang mengganggu sahut Pek Yun Hui dengan tenang. Sebagai pemimpin partai silat Kong Tong, Sin Go Antong tak puas dengan jawaban itu, ia membentak. Apakah kau melarang aku bicara kepadanya lalu ia bertindak maju dengan sikap menantang? Suasana menjadi tegang, dan para jago silat merasa cemas atas perbuatannya Sin Go Antong itu. Aku tidak mempunyai urusan dengan kau, aku minta kau jangan mengganggu aku pula Giyok Siu Sian Chu balas membentaknya. Mendengar jawaban Giyok Siu Sian Chu yang bersikap dingin itu, Sin Go Antong merasa kecewa. Aku senantiasa menghargai dirimu, tetapi mengapa Siu Chia demikian dingin terhadap aku? Sin Go Antong, sahut Giyok Siu Sian Chu, aku menasehatkan kau jangan mengganggu aku lagi, atau aku terpaksa menyerang kau. Jawaban yang ketus itu membuat Sin Go Antong menjadi sangat malu. Lalu terdengar Soe Peng Hai tertawa gelak-gelak, bagus, bagus sebetulnya kita sudah siap sedia bertempur melawan kalian, tetapi rupanya kita datang untuk menyaksikan suatu pertempuran diri antara kalian. Tian Hang Tai Su jalan menghampiri Sin Go Antong. Sin Si Chu, aku minta kau tengok kepentingan kita semua. Janganlah melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak kita, kata Tian Hang Tai Su menasehatkan. Sin Go Antong menundukkan kepala, berpikir sejenak, lalu mengikuti Tian Hang Tai Su mundur ke belakang. Soe Peng Hai mengangkat Toyanya dan menantang, siapakah di antara kalian yang ingin mencoba jari sakti? Kan Go Antong ku. Tian Hang Tai Su bertindak maju, aku sudah bilang bahwa akulah yang ingin mencoba-coba jari saktimu. Lalu dengan Toyanya ia maju hendak menyerang lebih dulu, tetapi Pek Yun Hui segera meloncat di depannya. Tai Su yang telah dipilih sebagai pemimpin, tak seharusnya turun tangan sendiri biarlah aku yang cobakan Go Antongnya, kata Pek Yun Hui. Dan ia pun lalu hadapi Soe Peng Hai, semua perangkap-perangkapmu yang kau pasang dengan jerih payah, telah dibakar musnah oleh aku. Kecuali bangunan yang kau diami, kau tak mempunyai bangunan lain lagi. Ketika itu tampak Tan Pao berlari-lari mendatangi, ia menghadap Pek Yun Hui dengan laku yang hormat. Perintah Kong Cu untuk membebaskan para jago silat yang dipenjara oleh Partai Tian Leong, termasuk Tio Pantai Su dari Partai Globi, telah kulaksanakan. Tanda petik. Cukup. Lekas ke belakang memotong Pek Yun Hui menyuruhnya berlalu. Mendengar bahwa semua perangkap dan bangunan-bangunan Partai Tian Leong telah dimusnahkan para jago silat dari kesembilan partai menjadi sangat giraf. Pek Yun Hui maju beberapa tindak mendekati Soe Peng Hai, kau anggap perangkap-perangkapmu sangat sempurna, tak mudah ditembusi, maka kau telah memimpin semua orang-orangmu dan mengosongkan markas besarmu sehingga dengan bebas dan leluasa aku dapat dimasukinya. Tanda petik. Kau sangat menghina aku mentak Soe Peng Hai dan dibarengi dengan sodokan Toyanya, serangan Toya yang dapat menghancurkan batu itu, berhasil diegosi dengan mudah oleh Pek Yun Hui. Menampak sodokan maut ketuanya meleset, maka pemimpin-pemimpin dari kelima cabang Partai Tian Leong maju tiendak mengerubutinya. Hei Soe Peng Hai bentak giyok siu siancu, perbuatanmu yang tidak tahu malu sambil meloncat melindungi Pek Yun Hui dengan memutar-mutarkan seruling batu giyoknya. Justru pada saat itu terdengar petikan tali gitar dan serunya nasiau tiap, berhenti. Getaran tali gitar yang dipetiknya itu sudah cukup mengejutkan semua orang, karena mereka merasa seolah-olah jantungnya tertumbuk palu seberat seribu kati. Soe Peng Hai dan kelima pemimpin cabang partainya juga segera menunda serangannya. Dengan tenang Pek Yun Hui mengambil pedang Li Cheng Leong, lalu berkata dengan suara keras, keempat iblis dari Provinsi Sucuan yang menjadi pengawal Soe Peng Hai paling berat dosanya, maka aku akan membunuh mati mereka berempat lebih dulu. Biasanya keempat iblis tersebut selalu berada di kanan kirinya Soe Peng Hai, akan tetapi ketika itu mereka berdiri di belakang ketuanya, jika Pek Yun Hui tetap hendak membunuh mereka, ia terpaksa harus menerobos melewati Soe Peng Hai dan kelima pemimpin cabang partainya, Pek Yun Hui agak keragu-ragu. Ong Hon Xiong membuka kipas bajanya perdengarkan suara tertawanya dan tantangannya, siasat Su Xiang Cheng dari keempat iblis Provinsi Sucuan itu sudah terkenal di kalangan Kang Ou. Kau pasti tak dapat melawan mereka, bukankah ketiga pemimpin partai Kun Lun tak mampu melawan mereka? Lebih baik kau tandingi aku dulu. Tantangan itu menimbulkan kecurigaannya Pek Yun Hui akan tipu musliatnya Ong Hon Xiong. Su Xiang Cheng dari keempat iblis itu hanya siasat kanak-kanak, tetapi karena kau hendak bertempur dengan aku, aku pun tak akan menoaknya Sahut Pek Yun Hui dengan tenang, lalu mengawasi wajahnya Ong Hon Xiong. Ketika Ong Hon Xiong hendak menyerang, segera ia ditahan oleh Soe Peng Hai. Ong Piao Tau, sabar aku ada omongan katanya. Sani Benjel terus menoleh ke arah lawannya. Usaha-usaha yang Kurancangkan dengan susah payah selama sepuluh tahun telah dimusnahkan olehmu, kita tak dapat hidup bersama-sama di dunia ini, aku hidup atau kau binasa. Soe Cong Piao, kau sungguh-sungguh berniat tempur aku kata Pek Yun Hui mengejek, aku senantiasa siap sedia. Tetapi kau harus menanti aku membunuh mati lebih dulu keempat iblis dari provinsi Sucoan itu. Ucapannya ia barengi dengan satu tusukan pedang, tusukan itu ia lancarkan dengan menggunakan tenaga dalam, segera terasa hembusan anginnya menyerang ke depan, cahaya pedangnya menyilaukan mata. Soe Peng Hai mengegoskan diri menghindar serangan, demikian pun kelima pemimpin cabang partainya terpaksa menyingkir. Suara jeritan yang memilukan hati terdengar segera dan tertampak keempat iblis dari provinsi Sucoan satu demi satu jatuh terbunuh dengan tubuh berlumuran darah. Ketika cahaya pedang Soe, Giyap, Pek Yun Hui sudah berada kembali di tempatnya semula. Serangan pedang yang dilancarkan demikian cepatnya dan yang berhasil membunuh mati. empat pengawal Soe Peng Hai sekaligus telah mempesona orang yang menyaksikannya, sehingga mereka berdiri terpaku bagaikan patung. Lalu sambil mengayun pedangnya Pek Yun Hui berkata kepada Soe Peng Hai, Soe Peng Hai, jika kau mau turut nasihatku, bubarkanlah segera partai Tianli Yongmu, lalu kau cari sebuah tempat di pegunungan dan tinggal dengan tenang untuk menikmati hari tuamu, tetapi jika kau tetap tidak mau insyaf, maka hari ini, tanda petik, sekonyong-konyong, sambil menjerit dengan beringas dan sekuat tenaga Soe Peng Hai menyerang dengan jari saktikan Goan Cipnya. Kau mencari mati bentak Pek Yun Hui sambil menjelat ke atas, dan menggunakan ilmu jari mujizatkan Goan Cip pada tangan kirinya. Justru pada saat itu pun terdengar seruannya nasiau tiap. Rasai hian gunit Goan Kong Kieku, tenaga dalam sakti. Suara ucapannya masih berkemandang, Soe Peng Hai terdengar menjerit, dan tertampak tubuhnya terlempar satu tombak jauhnya. Serangan secepat kilat itu tak seorang pun yang dapat melihatnya dengan tegas. Ketika nasiau tiap melihat Soe Peng Hai mulai melancarkan Kang Goan Cipnya, ia insyaf bahwa Soe Peng Hai telah menjadi nekat dan bermaksud membunuh mati Pek Yun Hui dengan satu kali serangan. Ia berpendapat bahwa Pek Yun Hui belum sempat mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menangkis jari sakti lawannya, maka ia segera lempar gitarnya, dan lari menyerang dengan melancarkan ilmu hian bunit Goan Kong Kie, setelah tangan kirinya lebih dulu menolak serangan Kang Goan Cip dengan ilmu pantan Conglek, membelokan ke arah lain. Setelah berhasil membuat Soe Peng Hai terpental, nasiau tiap meneruskan menyerang kelima pemimpin cabang partai Tian Leong, terlihat tinju kanannya memukul secepat kilat ke arah kepala atau mukanya kelima pemimpin cabang itu. Muka mereka menjadi bengkak serta memuntahkan darah dari mulutnya. Aoyo! Mundur jika kalian masih ingin hidup bentak nasiau tiap. Meskipun mereka terserang dan menderita luka, namun sebagai pemimpin, mereka masih penasaran dipermainkan oleh seorang gadis. Hei anak kemarin dulu molun membentak, Kau jangan menjual legak di hadapan kami. Rasai nggotok im. Hang Chiang ku, tinju beracun segera ia membarengi dengan jotosannya ke arah nasiau tiap. Para jago silat yang sudah kenal nggotok hang Chiang dari molun merasa khawatir atas keselamatannya gadis itu. Tetapi nasiau tiap dengan tenang menangkap tinju lawannya, lalu dibetot sekuat tenaganya, segera molun terjerunuk jatuh ke depan dan menjerit kesakitan. Ong Hon Siong, Ong Lampeng, Yap Eng Cheng dan Kiok Goan Hoat yang menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana. Molun dibetot sehingga jatuh terluka, segera maju membantuinya. Dengan kipas bajanya Ong Hon Siong menyodok punggung nasiau tiap, Ong Lampeng menyabet ke arah leher dengan aritnya, Kiok Goan Hoat menyambit dengan palu bajanya, dan Yap Eng Cheng membacok dengan goloknya. Tetapi dengan mengebutkan lengan bajunya, nasiau tiap mencelat ke atas menghindari semua serangan-serangan tersebut. Sou Penghai yang sudah berhasil memulihkan tenaganya dan melihat keempat pemimpin cabang partainya mengerubuti seorang gadis, segera menyerukan. Berhenti serunya mencegah, keempat orang itu lantas berhenti menyerang dan mundur. Dengan menahan sakit, Sou Penghai bertindak menghampiri Pek Yun Hui. Aku si tua bangka ini belum pernah mengalami kekalahan sehebat kali ini. Tanda petik, sebetulnya partai silat Tian Leong dapat hidup bersama-sama lain-lain partai, tetapi kau berhasrat menjagoi di kalangan Kang Ong dengan jalan memusnahkan partai-partai itu, kau telah mengundang jago-jago silat dari kesembilan partai untuk mengadu ilmu silat. Jika kau dapat mengalahkan mereka, kau bermaksud membunuh mereka semua, dan jika pihakmu kalah, kau sudah mempersiapkan perangkap. Perangkap untuk memusnahkan juga mereka itu, perbuatanmu yang sangat keji itu sebetulnya tak dapat diampuni. Ia berhenti dan memanggil Li Cheng Loon. Li Cheng Loon segera menghampiri. Apakah orang yang bersenjata adit itu pembunuh ayahku? Betul sekarang adalah saatnya kau dapat menuntut batas untuk ayahmu Sahut Pek Yun Hui sambil menyerahkan pedangnya. Dengan pedang terhunus Li Cheng Loon berjalan maju menghampiri Ong Lampeng. Tetapi Bek E Kun Bu menjadi cemas, ia segera meloncat dan mengikuti di belakangnya. Nasyao Tia pun terperan Jatia segera menyuruh bujangnya mengambil kembali gitarnya. Li Cheng Loon berjalan ke suatu tempat di antara kedua belah pihak, lalu ia menuding dengan pedangnya. Ong Lampeng. Kau keluarlah serunya dengan keras karena gusarnya. Ong Lampeng menoleh ke arah Soe Peng Hai dan berkata, Gadis itu adalah puterinya musuhku yang aku telah bunuh mati, kini rupanya dia ingin membalas dendam terhadapku. Tanda petik. Soe Peng Hai menarik napas panjang. Kau pergilah ketemui padanya, katanya mengizinkan. Setelah membungkukan tubuh memberi hormat kepada pemimpinnya, Ong Lampeng bertindak keluar dan berdiri di hadapan Li Cheng Loon lebih kurang satu tombak jauhnya. Apakah kau puterinya Li KWI CE tanyanya? Hektometer. Kau membunuh mati ayahku, sehingga ibuku hidup menderita dan kemudian mati meras. Dendam ini harus kau bayar dengan jiwamu sahut Li Cheng Loon. Ong Lampeng tertawa gelak-gelak. Di kalangan Kang O, soal membalas dendam tak dapat dialakan. Jika ketika itu ayahmu tidak tewas, tentulah aku yang mati. Dari surat ibuku aku telah mengetahui sebabmu sahabat tewasnya ayahku, karena dia, ia tak dapat meneruskan kata-katanya karena air matanya dengan dras telah mengucur keluar. Jika kau ingin membalas dendam, ayo silahkan menyerang bentak Ong Lampeng. Ia sengaja menantang, karena ia khawatir Li Cheng Loon menuturkan sebab musabab permusuhannya itu di hadapan orang banyak. Ditantangnya secara demikian, Li Cheng Loon yang sudah gusar bertambah marah pula, ia segera menyerang dengan tusukan pedangnya. Tusukan yang dilancarkan dengan perlahan itu membingungkan Ong Lampeng, tapi ia menangkisnya dengan kedua arit bajanya. Tetapi ketika tajam pedang menyentuh kedua arit, Li Cheng Loon menarik kembali pedangnya untuk terus menyabet secepat kilat. Ong Lampeng terkejut, ia lekas-lekas meloncat mundur lima langkah. Pek Yun Hui bantu menghajar partai Tian Loon. Li Cheng Loon menyerang terus dengan jurus-jurus yang membingungkan lawannya, yang hanya bisa berkelit diri, tak bisa batas menyerangnya. Karena sangat bernapsu, Li Cheng Loon telah menggunakan jurus-jurus yang ia dapat pelajari dari kitab. Catatan Tian Kye Chin Jin Meski serangan-serangannya belum menemui sasaran, akan tetapi sudah cukup membuat lawan-lawannya tak berdaya, karena tidak dapat mengetahui jurus-jurus apa yang dilancarkan oleh Ue Cheng Loon yang jauh lebih muda usianya daripadanya. Setelah pertempuran berjalan lebih kurang 30 jurus, Ong Lampeng sudah basah kuyuk dengan keringat, sebaliknya Li Cheng Loon masih tetap segar. Pada satu ketika, terlihat Ong Lampeng mengertak gigi dan menyambit lawannya dengan aritnya dan terus menerkam dengan arit lainnya. Li Cheng Loon tidak menduga jika Ong Lampeng berlaku nekat menyambit dengan aritnya, ia harus menangkis arit yang melayang menyambar kepalanya, dan juga menjaga terkaman ia agak menjadi gugup, tetapi justru pada saat itu, berkelebat bayangan orang di depannya, dan terdengar suara dua senjata beradu. Arit yang tengah menyambar kepalanya Li Cheng Loon terhajar jatuh ke tanah. Sebetulnya Ong Lampeng sudah bertekad menyambit dan membunuh mati Li Cheng Loon dengan risiko, ia pun akan terbunuh jika sambitannya gagal. Ia tidak menduga jika B.E. Kun Bu meloncat dan menolong gadis itu dengan mengeprak jatuh aritnya. Hei! Manusia yang hina-dina! Apa maksudmu mengerubuti aku? Di saat itu pun dari pihak Partai Tian Loon meloncat keluar Rong Han Xiong yang lantas menyerang B.E. Kun Bu dengan kipas bajanya, diikuti oleh Yapeng Cheng dan Kiok Goan Hoat yang maju mengurung Li Cheng Loon dan B.E. Kun Bu. Suasana segera menjadi tegang, jago-jago silat dari pihak Tian Hang Tai Su segera mencabut senjatanya masing-masing, siap membantu, tiba-tiba entah dari mana, meloncat satu bayangan hitam yang terus menyerang Ong Lampeng. Serangan secepat kilat itu bukan saja mengejutkan O Lampeng, juga Li Cheng Loon tak terkecuali tapi gadis itu segera menjadi girang, karena ia lantas mengenalinya bahwa pendatang itu bukan lain daripada Li Yong Jiok Pin yang telah mengajarkan banyak ilmu-ilmu silat dari catatan-catatan Tian Kie Chin Jin kepadanya. Dengan semangat terbangun kembali ia menyerang Ong Hon Siong, Kiok Goan Hoat dan Yapeng Cheng, serangan tiba-tiba itu memaksa ketiga lawannya meloncat mundur. Li Yong Ji Chi Seru Li Cheng Loon memanggil. Li Yong Jiok Pin hanya tersenyum, ia lari menghampiri Jiok Chin Chu, dan dengan kedua metu berlinang ia berlutut di hadapan gurunya itu. Jiok Chin Chu yang belum hilang terkejutnya menyaksikan para pemimpin cabang partai Tian Liong mengurung Li Cheng Loon dan Baek E. Kun Bu, menjadi gugup melihat muridnya yang telah kabur, kini berlutut di hadapannya. Tong Leng Tojin mengawasi dengan sikap yang dingin, tetapi Jiok Chin Chu yang welas asia itu menjadi terharu. Pin Jie, kau selama ini pergi kemana kemudian tanyanya? Li Yong Jiok Pin tak dapat menyahut, ia menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba Tong Leng Tojin membentak. Pengkhianat. Kau telah menodakan nama partai Kun Lun dengan perbuatanmu yang hina dengan Cho Yong yang keji itu, apakah kau tidak malu datang kembali? Bentakan itu didengar oleh banyak orang, dan semuanya terperanjat. Li Yong Jiok Pin sebaliknya telah menjadi nekat, ia berbangkit dan menyaut. Aku mengakui dosaku, dan aku rela dihukum oleh Suhu dan Supek. Kedatanganku kali ini ialah untuk membalas budi kasih Suhu dan Supek. Aku rela berkorban untuk menebus dosaku. Setelah aku selesai membalas budi ini, aku akan serahkan diri kepada Suhu dan Su Syok untuk dihukum, atau, dibunuh mati. Jawaban Li Yong Jiok Pin itu menarik perhatian semua orang. Pengkhianat. Enyah kau. Kau hanya memalukan partai Kun Lun Tong Leng To Jin kembali membentak. Melihat betapa keras hati dan kejamnya Supeknya itu, Li Yong Jiok Pin mencabut pedangnya ingin menggorok lehernya sendiri. Para jago sifat ingin mencegah, tetapi justru pada saat itu terlihat pedang yang dipegang Li Yong Jiok Pin itu tak dapat bergerak. Ternyata Pak Yun Hoi yang menyaksikan Li Yong Jiok Pin menjadi nekat dan ingin membunuh diri, diam-diam sudah menyediakan sebuah biji besi dan disentilkannya untuk menotok lengan Li Yong Jiok Pin yang hendak menggorok leher dan Pak Yun Hoi berhasil. Pak Yun Hoi pun segera menghampiri Li Yong Jiok Pin untuk membebaskan totokannya tadi, setelah mana ia menoleh kepada Tong Leng To Jin. Tong Leng To Tiang, jika aku mengetahui kau sedemikian kejamnya, aku tentu tidak sudi datang membantu memusnahkan perangkap-perangkap dan bangunan-bangunan dari Partai Tian Li Yong itu, harus diketahui bahwa yang membuat Li Yong Jiok Pin menjadi tersesat adalah Co Hyong, si Jahanam itu, orang dari Partai Tian Li Yong, dialah yang kau harus hukum. Mengapa kau harus melampiaskan amarahmu kepada wanita yang tak berverpengalaman ini L? Meskipun hatinya Tong Leng To Jin merasa mendongkol karena Pak Yun Hoi turut campur urusan partainya, tetapi, setelah mendengar penjelasan itu dan mengingat bantuan-bantuan yang telah diberikan Pak Yun Hoi kepada Partai Kun Lun, ia tak dapat membuka mulut. Pada saat itu Tian Hang Tai Su datang meredakan suasana. Tong Leng To Heng, sebetulnya aku tidak boleh turut campur di dalam urusan partai orang lain, kata Tian Hang Tai Su, tetapi aku mohon To Heng melihat kepentingan kita semua, kita masih harus menghadapi musuh bersama, ialah Partai Tian Li Yong, jika hal ini sudah beres, To Heng dapat membereskan persoalan muridmu ini. Baru saja Tian Hang Tai Su menghabiskan kata-katanya, tiba-tiba Li Yong Giyok Pin lari pergi, Li Cheng Lon mengejar, tetapi Pak Yun Hoi menjegahnya. Li Yong Moi, biarlah dia pergi, sekarang kau harus membuat perhitungan terhadap pembunuh ayahmu, O Leng Peng, kemudian masih ada tempo untuk kau mencari Li Yong Su Cimu. Li Cheng Lon ingat lagi bahwa ia harus membalas dendam, ia lompat kepada O Leng Peng dan Mi nyerangnya. Kyok Go An Hoat dan Yap Peng Cheng coba menghalaui, tetapi dengan pedang terputar Li Cheng Lon menyerang kedua jago silat itu. So Peng Hai di lain pihak, yang sangat membenci Pak Yun Hui, yang telah memusnahkan hasil-hasil pekerjaannya, juga ingin menyerang Pak Yun Hui dengan toyanya. Pak Yun Hui yang melihat So Peng Hai mencari mati membentak. Hei tua bangkai persiapan-persiapanmu sudah musnah, kau kini tak dapat berbuat hanya kah. Kita satu pada lain tidak mempunyai dendam, aku memusnahkan perangkap-perangkapmu karena aku bermaksud mencegah kau senantiasa bermusuhan terhadap partai-partai silat lainnya. Maksudku telah terlaksana, aku pun tak ingin membunuh kau lagi, lebih baik aku mundur saja. Tetapi So Peng Hai tidak mau mengerti ia sangat membencinya, karena Pak Yun Hui telah menghancurkan cita-citanya ia terus menyodok Pak Yun Hui dengan toyanya. Untuk membuat So Peng Hai mengetahui kelihayannya, Pak Yun Hui terpaksa menggunakan tenaga dalamnya dan mengirim tinjunya ke tubuhnya So Peng Hai. Jotosan yang dikerahkan dengan tenaga dalam yang luar biasa itu membuat So Peng Hai terdorong mundur 7-8 langkah. Setelah menderita pukulan 2 KI, So Peng Hai insyaf bahwa ia tak dapat melawan lebih lama lagi, namun, karena merasa malu menerima kekaahan, ia masih berusaha mencari jalan menolong kedudukannya yang sudah hampir runtuh itu. Ketika itu kelima pemimpin cabang partainya masih bertempur dengan dekat, ia memerintahkan mereka untuk berhenti bertempur. Di pihak lawannya juga tak ingin meneruskan pertempuran yang mungkin akan mengambil lebih banyak korban. Lalu dengan menghadapi para jago dari kesembilan partai, So Peng Hai berkata, Aku kelak akan membuat pembalasan akan kekalahan kami ini, kalian telah berhasil memusnahkan markas besar kami, tetapi aku masih dapat membangun dan membuat partai ku lagi sekarang kalian, boleh bertalu tanpa penghalang-penghalang yang mengganggu lagi. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Pek Yun Hui. Pek Siu Chia, perbuatanmu kali ini, aku tak akan lupakan, kelak akan tiba saatnya untuk kami mengunjungi pegunungan keacongsan katanya lebih lanjut kepada Pek Yun Hui. Ancaman tersebut dijawab oleh Pek Yun Hui dengan ejekannya. Jika So Cong Piau mempunyai minat mengunjungi aku di pegunungan keacongsan, Aku tentu akan menerima dengan tangan terbuka lalu ia pun berlalu dari tempat itu, meninggalkan para jago silat dari kesembilan partai yang merasa berterima kasih atas bantuannya, juga kepada Nasyao Tiap, yang telah memusnahkan markas besarnya partai Tian Leong. Sebagai pemimpin daripada kesembilan partai, Tian Hang Tai Sumaju mendapatkan Pek Yun Hui. Pek Siu Chia, aku atas namanya kesembilan partai mengaturkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dengan memusnahkan partai Tian Leong yang congkak dan kejam itu, katanya dengan khidmat dan hormat. Pek Yun Hui merendahkan diri dengan menyatakan bahwa ia berkewajiban membasmi orang-orang yang jahat. Tanpa bantuan Siu Chia, mungkin kami belum dapat bebas dari perangkap-perangkap yang berbahaya dari partai Tian Leong, kata Cheng Hian Totiang dan Song Bok Totiang dengan terharu. Kemudian kedua pihak setelah masing-masing memberi hormat lalu meminta diri untuk berpisahan. Xia Yun Hang yang menderita luka karena jari saktikan Go Ancit, dapat ditolong dengan cepat berkat ia memiliki ilmu kongkiehusin, ilmu melindungi tubuh, akan tetapi Tui E. Seng dari partai Silat Hwasan dan Teng Li dari partai Silat Siat San masih belum sembuh, mereka terpaksa diusung oleh murid-muridnya. Yang terakhir berlalu dari tempat tersebut adalah ketiga pemimpin partai Kunlun dengan sikap yang hormat B. E. Kun Bu menghampiri Tong Leng Tojin. Atas perkenan susyok aku telah dapat berbuat sedikit untuk nama partai Kunlun kini pertempuran telah berakhir, apakah aku dapat pengampunan untuk diterima kembali sebagai murid partai Kunlun katanya sambil membungkukan tubuh menghormat. Kau dengar baik-baik. Jika kau berhasrat diterima kembali sebagai murid partai Kunlun, kau harus berkelana di kalangan Kang Ong selama 10 tahun, dalam masa perobaan itu kau harus membuktikan bahwa kau tidak melakukan sesuatu yang membuat malu partai kata Tong Leng Tojin, sikapnya kaku dingin. Mendengar jawaban itu, B. E. Kun Bu terkejut ia tidak menduga bahwa susyoknya demikian keras hati dan kejam, ia menatap Hian Cheng Tojin, gurunya, memohon kemurahan hatinya, tetapi Hian Cheng Tojin tak dapat berbuat apa-apa, karena pimpinan partai telah diserahkan kepada Tong Leng Tojin. Kepada siapa lagi B. E. Kun Bu hendak minta pertimbangan. Tanda tanya. Tidak ada jalan lain, ia membungkukan tubuh memberi hormat. Budi kasih suhu dan susyok terhadap aku sehingga hari ini aku belum dapat membalas sebagaimana mestinya, aku hanya berharap dalam jangka waktu 10 tahun aku akan memperoleh kesempatan untuk membalasnya, dengan demikian aku dapat diterima dan diakui sebagai murid pula. Ia pun lantas berlalu. Bu Koko, kau hendak pergi kemana? Aku belum dapat membunuh Mati O Lempeng untuk membalas dendam mayah bundaku teriak Li Cheng Loon memanggil, lalu ia lari ke dalam kelompok orang-orangnya partai Tian Leong, tapi ia lantas dicegah oleh Pak Yun Hui. Loon Moi, tangguhkanlah niatmu membalas dendam mereka yang tidak puas terhadap aku karena aku telah memusnahkan markas mereka serta perangkap-perangkapnya yang dibangunnya dengan jerih payahnya. Selama 10 tahun, tentulah akan datang menyatroni keacongsan untuk membuat perhitungan pada waktu itu kau masih dapat menunaikan kewajibanmu, kata Pak Yun Hui. Pek Cici selalu memperlakukan baik kepadaku, perkataan Cici aku tentu turut, sahut Li Cheng Loon. Demikianlah setelah kedua pihak berlalu dari tempat pertempuran itu, maka keadaan dan suasana di pegunungan tersebut kembali sunyi sebagaimana asalnya. Susiok yang memegang pimpinan partai menyuruh aku berkelana di kalangan Kang Ong selama 10 tahun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian barulah aku dapat diterima kembali, 10 tahun bukanlah waktu yang pendek. Di manakah aku harus bernaung di tengah jalan B.E. Kun Bu berkata kepada Pak Yun Hui. B.E. Siang Kong, mengapa kau menjadi kebingungan dan putus asa? Jika kau mau, kau dapat tinggal di pegunungan keacongsan. Memang lebih baik aku tinggal di pegunungan keacongsan untuk sementara waktu, pikir B.E. Kun Bu, tetapi nasiau tiap rupa-rupanya telah mencintai aku, aku khawatir terjerumus. N. Karena memikir yang demikian itu, ia lalu tersenyum, sahutnya. Terima kasih. Biarlah aku berkelana di kalangan Kang Ong dulu, elak aku akan datang ke Tian Kie Chiokou di pegunungan keacongsan mengunjungi kau. Tanda petik. Penolakan itu segera dimengerti oleh Pak Yun Hui, maka ia pun tidak mendesak lagi. Jika B.E. Siang Kong bermaksud hendak berkelana aku dan tiap moy akan kembali ke pegunungan keacongsan, disana kami menantikan kau, katanya dan ia bersiul keras untuk memanggil bangau putihnya. Setelah bangau itu terbang datang, ia berkata kepada Giyok Siu Sian Chu dan Pang Siu Ye. Aku dan tiap moy akan menunggangi bangau ini kembali ke pegunungan keacongsan, dan kalian dapat kembali dengan mengambil jalan lain, segera ia dan nasiau tiap menunggangi bangau sakti itu yang membawanya terbang menuju ke pegunungan keacongsan. Giyok Siu Sian Chu berpaling kepada B.E. Kun Bu seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, melihat sikapnya yang gugup itu, B.E. Kun Bu menghibur. Giyok Siu Sian Chu, kau telah menyertai aku ke tempat ini dan banyak membantu pula, budimu aku tak akan lupakan. Tapi di sini bukan tempat yang aman, lebih baik kita lekas-lekas berlalu, nah, selamat tinggal dan sampai berjumpa kembali. Lalu ia tarik tangannya Li Cheng Loon diajaknya pergi. Dengan adanya Pang Siu Wai beserta, Giyok Siu Sian Chu merasa malu menyatakan sesuatu, maka ia hanya menghela nafas untuk menyingkirkan kepepatan hatinya, kemudian bersama Pang Siu Wai ia pun berlalu dari tempat itu. Kita balik tengok kepada B.E. Kun Bu yang berjalan bersama Li Cheng Loon. Bu Koko, sekarang kita pergi kemana? Tanya Li Cheng Loon sambil berjalan. B.E. Kun Bu tidak dapat menjawabnya, karena ia pun belum mengambil ketentuan kemana ia hendak pergi. Ia telah berjasa dengan mengalahkan jago-jago silat dari Partai Tian Leong, namun ia masih tidak diterima kembali oleh Su Sioknya, Bahkan harus menjalankan hukuman berkelana di kalangan Kang Oung selama 10 tahun, tindak tanduk atau perbuatannya selama 10 tahun itu akan menjadi patokan apakah ia dapat diterima kembali jika ia memikirkan nasibnya itu, ia jadi kehilangan pegangan seperti sebuah perahu tanpa kemudian ia menghela nafas karena dukanya. Su Siok dan Supek sangat sayang kau. Aku minah sehatkan kau lekas pergi ke Kun Loon San, jangan mengikuti. Aku yang tidak berketentuan tujuannya, kata B.E. Kun Bu kepada sumuinya. Penolakan itu membuat Li Cheng Loon bersedih hati, dengan metu berlinang, ia berkata. Bu Koko, apakah Koko tidak sedih aku menyertai mu? Aku rela mengikuti Koko selama-lamanya, meski kemanapun Koko akan pergi. B.E. Kun Bu menjadi terharu. Dia yang demikian setia, suci, luhur budi pekertinya, aku tak dapat melukai hatinya. Latu ia menghibur Loon Boy, jika kau tidak ingin kembali ke Kun Loon San, kau boleh mengikuti aku. Sudah lama aku tidak pernah tengok kampung halamanku, aku sekarang bermaksud hendak pulang dan tinggal untuk beberapa lama di kampungku itu, kemudian kita mencari suatu tempat yang indah tetapi sunyi terasing, untuk kita tinggal di tempat itu dengan tenteram tanpa memusinkan lagi urusan-urusan di kalangan Kengo yang penuh dengan kekotoran. Li Cheng Loon berpikir sejenak. Aku yakin bahwa jago-jago silat dari kesembilan partai akan pergi pula ke Pegunungan Keacong San dengan maksud mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Di sampingnya itu orang-orang dari partai Tian Leong pun akan pergi menyatroni Pek Cici untuk membalas dendam. Pek Cici dan Nasyao tiap sangat baik terhadap kita, apakah kita tega membiarkan mereka diketung musuh? B. E. Kun Bu menundukan kepala memikirkan hal itu, untuk sesaat ia tak dapat memberikan pengahutan. Demikianlah mereka berjalan terus sambil berakap cakap ke barat ke timur membicarakan het hal lainnya yang tidak penting, pada suatu hari mereka tiba di suatu tempat dekat kaki Pegunungan Keacong San mereka berjalan terus, dan setelah melalui suatu lereng gunung, tiba-tiba mereka mendengar suara gelap tertawa, dan dari suatu tempat yang agak jauh, mereka tampak empat bujang perempuannya Nasyao tiap yang sedang bermain-main di lembah. Keempat bujang itu berlari-lari mendapatkan mereka. Gembira benar kalian, tegur Li Cheng Lo dengan rupa yang jirang, Dimanakah Nacici dan Peacici? Li Xio Chia, B. E. Xiang Kong, kebetulan sekali kedatangan kali ini. Majikan kami dan Peacong Chu sedang memikiri kalian sambutnya keempat bujang itu, lalu mereka memberi isyarat agar B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lo mengikuti mereka. Jangan. Jangan.